Dewi Persik sempat singgung sembako yang tak sampai ke warga, Ketua RT, saya diisukan gak amanah. Ketua RT di kawasan lebak bulus tempat Dewi Persik tinggal, Malkan buka suara terkait masalah sembako. Sebelumnya, Dewi Persik sempat berseteru dengan Ketua RT setempat lantaran ia merasa Malkan menolak sapi kurban miliknya. Selanjutnya, Dewi Persik malah sempat menyinggung perihal pembagian sembako yang dilakukan di lingkungan rumahnya disebut tak sampai ke warga sekitar. Namun, Dewi Persik tak menjelaskan secara detail terkait masalah sembako. Di samping itu, Malkan pun menjelaskan terkait sapi kurban Dewi Persik yang dititipkan di masjid dan kemudian diambil kembali. Mengenai hal tersebut, Malkan tak mempermasalahkannya dan menegaskan tak ada miskomunikasi dengan Dewi Persik. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Jumat 30 Juni 2023, Malkan kemudian buka suara terkait masalah sembako. Ia mengaku tak pernah berurusan perihal sembako dengan Dewi Persik. Kendati demikian, Malkan mengaku sempat mendapat bantuan dari Dewi Persik. Saya nggak pernah berhubungan urusan sembako dengan Dewi Persik. Saya pernah sekali dapat bantuan Dewi Persik, itu pun barangnya diambil dari rumahnya Dewi. Diangkut pakai motor dua orang, anak-anak Karang Taruna yang mengantarkan, terang ketua RT Lebak Bulus, Malkan. Setelah kejadian tersebut, Malkan mengaku diisukan tak amanah lantaran sembako yang tidak sampai ke warga. Padahal, sembako tersebut diambil dari rumah Dewi Persik. Setelah itu, katanya saya diisukan nggak amanah karena banyak yang nggak sampai. Kan dari dia ngambilnya, dari rumah dia, bukan di-drop ke rumah saya terus disampaikan, terus anak-anak itu kemana, ungkapnya. Kejadian tersebut pun membuat Malkan tak pernah berhubungan dengan Dewi Persik lagi. Setelah itu, udah nggak ada lagi, saya nggak pernah lagi berhubungan dengan yang namanya Dewi Persik, tuturnya. Malkan menilai Dewi Persik tak percaya lagi dengannya. Perihal amanah, Malkan pun meminta awak media menanyakan hal itu kepada warganya. Mungkin dia beranggapan dia nggak percaya. Entah itu nggak percaya karena memang dia nggak percaya. Apa karena masukan dari orang? Saya nggak tahu. Kalau masalah amanah, maaf, silakan ente semua tanya ke warga saya biar mereka yang jawab masalah itu, sambungnya.